Halo Halo rekan-rekan Kalau rekan-rekan yang biasa menggunakan breadboard ya Untuk membuat project ya Pasti sering mengalami kesulitan seperti saya Contoh ya Ini langkaian Light switch ya Lighting switch Ini saya hidupkan Kalau saya Contohnya saya hendak mengukur tegangan ya Tegangan baterainya ya Ini akan repot ya Oke contoh ya Enggak terukur ya Tidak terukur ya Karena enggak tembus ya Kalau kesini Ya kesini Terhalang dengan ini ya Oke Nah saya biasanya solusinya saya pakai jepit buaya Ini agak merepotkan ketika kita membutuhkan pengukuran permanen ya Maksudnya kita mengukur terus-menerus ya Entah itu tegangan Harus atau Atau tahanan Apa nilai resistor ya Oke Nah saya biasanya menyakainya begini nih Ya ini saya pakai jepit buaya Prop Propnya Prop apometer saya jepit pakai jepit buaya Terus ini Saya kasih lagi jumper ya Saya kasih jumper lagi Oke Oke Jadi begini rumitnya Kebanyakan sambungan Nah Saya baru bisa mendapatkan Pengukuran Yang bisa saya tinggal ya Oke Oke Yang bisa saya tinggal Setelah dipikir-pikir Ternyata Ada yang menjual Probe Ya Probe yang Sudah menggunakan Jepit buaya ya Jepit buaya Oke Jepit buaya Jadi saya Tidak menggunakan Tidak menggunakan Ini lagi Ketika membuat Project elektronik Di gradeboard ya Tapi saya menggunakan Jepit buaya Oke Tapi ini tetap Tidak bisa langsung Saya bisa aja Kalau untuk pengukuran Seperti resistor gitu ya Misalnya inilah Ya tegangan juga lah Saya harus jepit Oke Saya harus jepit ya Saya harus jepit nih Oke Tapi kadang-kadang Ini jepitannya kan juga Masih cukup besar ya Jadi saya Maunya menyalipkan Memasang di pin ini nih Di lubang-lubang ini ya Jadi saya tetap Membutuhkan jumper ya Membutuhkan jumper Untuk Untuk pengukuran yang Sifatnya Terus-menerus ya Jadi saya bisa Lepas Oke Atau saya kadang menggunakan Tidak menggunakan jumper ya Saya kadang menggunakan header ya Header Sudah saya siapkan header nya Biar nya habis Jadi potong-potong terus Oke Sebentar Sebentar Abis Abis Ya Ini header Biasanya saya potong dulu ya Potong dua Dua pin Dua pin ya Oke Ini saya tancap Misalnya disini Kemudian Baru saya jepit Ya Ini juga bisa untuk Pengukuran di breadboard ya Yang terus-menerus ya Oke Ini jadi Mengukur terus ya Mengukur terus Contohnya Oke Jadi Menggunakan probe Yang sudah Ada Jepitannya juga Membutuhkan alat bantu Ternyata ya Oke Nah Kemarin saya terlintas Untuk membuat probe Yang khusus digunakan Pada breadboard ya Oke Saya akan coba buat Semoga Probe Khusus ya Yang saya buat untuk Breadboard ini Bisa Lebih baik ya Jadi gak perlu tambahan lagi ya Jadi langsung aja Lebih baik dan memudahkan Dalam Pengukuran Pada Project di breadboard Oke Sebentar saya siapkan dulu Intinya Apa-apa saja yang dibutuhkan Ya Kita akan coba buat Probe ya Probe untuk Apa meter ya Khusus untuk Pengukuran Di breadboard ya Ini saya sudah Siapkan kabel Semua yang kabel yang ada ya Sebaiknya menggunakan Kabel fleksibel ya Ini kalau salah 0,5 mili ya 0,5 mili itu Berapa AWG ya 0,5 mili itu Sekitar 24 AWG Ya Mungkin masih lebih kecil Dari probe Ya Ya Bukan masih lebih kecil Ini sama Cuma Ini kalau kabel probe Ini lebih fleksibel Ya Kalau teman-teman bisa lihat ini Fleksibel banget Ya Ini Fleksibel juga sih Tapi masih agak kaku Tapi tidak ada masalah Oke Ini Usahakan menggunakan Dua warna ya Merah dan hitam ya Sesuai dengan Pewarnaan deep probe ya Oke Ini saya siapkan Mungkin panjangnya itu bisa Sekitar Ya bebas sih Kalau Standar Berapa nih standar ya Kita coba Panjang kabel probe standarnya itu Mungkin sekitar 40 ya 50 50 cm Oke Tapi saya nanti buatnya sekitar 40 kali 40 cm itu 42 ya Ini 42 cm nih Ujung ke ujung Ya udah cukup lah Oke Ini saya potong aja langsung Oke Kemudian Yang lainnya adalah Ini Ya Soket banana ya Ini murah nih Sekitar 2.000 rupiah ya Di toko online-nya Sepasang Ini Bisa Dipasang di Ini cocok ya Ini cocok ya Oke Cocok ya Jadi gak ada masalah ya Menggunakan jack banana Oke Terus ini ada lagi Dupont Dupont jumper ya Pinnya ya Pinnya cari yang mail ya Yang laki ya Ini harganya 1 pin ini Sekitar 200 rupiah Ya 200 rupiah Ini saya beli tanpa casing ya Casingnya 200 rupiah juga Kalau salah Casingnya itu yang ini nih Yang kotak-kotak ini nih Ya Nah ini casingnya Ini pinnya Oke Sama Ini jodoh bengkok ya Oke Terus Karena saya tidak menggunakan casing ini Ya Casing Dupont ya Saya menggunakan Sring tube Sring tube ini Kalau salah Yang 2 mili ya Ya Asal masuk aja sih Asal masuk Supaya rapi saja Oke Nanti kita coba buat ya Apakah Oke Oke atau tidak Itu ya Oke Sekarang kita coba buat Probe Khusus untuk Brightport ya Jadi Materialnya ini ya Pin Dupont ya Yang mail ya Saya potong dulu Saya belinya 2 Ya Karena progenya sepasangan Oke Terus Saya pada 2 juga deh Oke Sini Ini progenya Ini kabelnya Ini kayaknya 0,8 Tebal soalnya Oke Saya kupas Iya Kayaknya bukan 0,5 Coba ya Coba saya kupas ya Ininya tebal nih Isolatornya langsung aja kali ya ngobrol disolder-solder ya ini udah tebal banget nih ini bukan 0,5 maaf ini seperti 0,8 ya iya ini 0,8 nih baguslah kalau 0,5 tuh yang ini nih yang biasa saya pakai ini 0,5 nih jauh oke ini pas ya ini langsung saya jepit aja oh setelah ya sering cupnya mana sering cupnya mesti dimasukin dulu nih ini bagian yang sering dilupakan biasanya setelah terpasang baru ingat wah ini sering cupnya belum dimasukin jadi gatot deh ya ya ini saya masukin dulu oke ini kayaknya bisa langsung jepit ya oke mungkin rekan-rekan punya cara yang lainnya untuk menjepit ini ini tangan-tangnya bengkok ini oke 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 ini ada ininya sendiri sebenarnya apa eh kelempernya sendiri sebenarnya cipitannya limpingnya oke ini udah oke kuatlah kalau mau disolder bisa juga sih harusnya dari tadi disoldernya kalau sekarang mungkin agak terlambat tapi gak apa-apa ini saya potong aja oh ini bisa dipakai untuk jepit ininya ya oke bisa dipakai untuk menjepit isolatornya nih supaya lebih kuat oke oke ini ini saya rapikan dulu supaya gak tajam ya segini ya sekarang kita panaskan ini solar ini saya sudah siapkan jadi sudah panas saya menggunakan solar 40 Watt ya oke ini kelihatan rapi ya oke bagus sih ya lumayanlah kemudian ini karena hitam berarti yang mana tadi cek padananya harus yang hitam juga oke oke ini tinggal dikendorin kita pasang selesai 1 mili dia ini 1 mili ternyata oke pantes tebal ya oke ini kita kendorkan ya ini ini kalau banana itu tidak disolder ya di terjepit ya oke jadi usahakan jepitannya sekencang mungkin ya karena ini juga sampai lubangnya sebenarnya itu tidak dalam dia oke 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 ini nggak pas ininya matanya oke oke mantap memang begini ya bahan-bahan ya kita buat satu lagi yang yang prop merah ya prop merah prop merah prop merah ininya dimasukkan ya tapi jangan khawatir sih ini kan belum ya belum dibuat jadi kalau lupa masih selamat lah oke ini nggak tinggi nih kalau terlalu dekat dengan hidung nafas saya terdengar aqui ya ya Terima kasih. Oke, ini kita manfaatkan untuk jepit kabelnya nih daripada dibuang sayang ya. Ini ada satu sisi lagi yang mesti jepit. Ya, mantap. Sekarang kita kasih sering jepit ya. Spele kelihatan bagus. Sering jepit juga gak mahal sih. Oke, solernya saya matikan. Tegasnya sudah selesai, solernya. Bagus ya. Lumayan lah. Sekarang untuk kejek-jek banananya. Siapkan. Oke, ini kita kendorkan. Kita kendorkan. Sudah cukup kendorkan. Ini kita lipat dulu ya. Supaya nanti scrubnya jepitnya kuat. Enggak gampang lepas jadinya. Sekarang kencang kan. Wah, kencang ini. Oke. Sekarang kita tes pakai tester ya. Pupupupupupupupupupupupup. Solernya marah nih. Dimatikan. Kita pasang. Loh, langsung mantepnya nempelnya nih. Salah keter belakang. Ia pakai ini, continuity. Oke ini bisa jadi langsung bisa jadi prof ini ya bisa menjadi prof ini sekarang gimana kemudahannya kita lihat eh oke saya coba ukur tegangan ya kita lihat kemudahannya udah kita ini ini tadi untuk baterai ya oke udah untuk panjang teman-teman bisa atur sendiri ya Oke ini Hai simpel ya eh simpel banget saya suka ini simpel banget eh simpel eh ya kita bisa lihat kan teman-teman ya ini contoh aja sih misalnya ini kita tonjok ya ini kan rangkaian lecing Swiss ya kita mau tahu ya berapa ya ada perubahan tegangan misalnya atau tahanan atau harus ya Oke jadi nggak perlu repot lagi ya 30 tamu nggak perlu pakai jumper nggak usah dikasih jepit buaya ya udah langsung tancap aja udah selesai simpel oke itu saja dari saya ada untuk prop atau meter ya khusus untuk eh khusus untuk hai 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 untuk breadboard ya ya cara buatnya simpel dari teman-teman bisa ikutin ya oke simpel banget tapi ya cukup bermanfaat oke Terimakasih sudah menyaksikan video saya kali ini jangan lupa nanti mampir lagi ke channel saya karena saya akan berusaha untuk menambah video-video video lagi ya ya Oke Terimakasih rekan-rekan